Kampain Indonesia di Piala Asia 2023 dibulai hari ini Diri Live maupun di Sirius Krimot Kita akan menghadapi Irak di match day pertama Sebelum nanti malam beneran main Diri Live Let's go Oke kembali lagi ke Channel Jerman Akhirnya ini adalah tujuan dari FC24 Indonesia Krimot Piala Asia Ngapain bang puluhan pertandingan main lawan negara-negara kuat Termasuk kemarin Argentina, Brazil uji coba mulu Ya tujuannya buat kesini Untuk latihan, untuk bisa tampil bagus dan harapannya bisa lulus dari grup Jadi gue akan kasih lihat dulu Meskipun anda sebenarnya udah tau mungkin 26 nama yang gue bawa Yang berbeda dengan Sintayong Diri Live tentu saja Di Twitter sama Yusakim Jerman tadi sudah gue post Tapi disini sekarang gue kasih lihat real face-nya Jadi ini adalah nama-nama yang sudah gue urutkan juga Nomor punggungnya dari mulai 1 sampai 26 Dimulai dari Evan Dimas Terus ada Milyan Manhoof Elkan nomor 3 Jordi Amat nomor 4 Terus ada Mesh Hilgers pakai nomor 5 dia Sandi nomor 2 Marcelo Neferna nomor 7 Tom Hei nomor 8 Mark Lok 2-3 Terus Martin Payas yang akan menjadi keeper utama Indonesia Di kompetisi ini nomor 1 Rafael Suri tetap dibawa Nomor 16 Ramadhan Sartre nomor 9 Astawi 14 Kevin Dix 15 Hernando Keeper kedua Nomor 25 Terus ada Ronaldo Kuatnya nomor 19 Vano Lillipali Salah untuk main paling penting Selama uji coba Nomor 10 Jay Idzaz nomor 13 Sadil juga Seperti Vano Goal getter Indonesia di series ini Nomor 17 Tyron Spuhiri Super Sub nomor 11 Nathan nomor 18 Ian Madsen Pemain terakhir yang kemarin datur desasi Nomor 12 Terus keeper akhirnya gue ponadeo Nomor 21 Shane nomor 20 Hoopner 26 Dan Yanner Nomor 24 Oke jadi emang beda sama diri live Tapi tidak masalah juga karena ini clear mode gitu kan Ya justru Gue pengen coba Kalau misalnya dengan squad dan Pemain-main seperti ini Akan kayak gimana hasilnya gitu loh Justru untuk ngebandingin sama diri live Dan ini adalah Line up atau formasi 2011 Kenapa bang 4-4-2 4-2-2-2 mulu 4-2-2 mulu Ya karena emang ini adalah Formasi terbaik Di uji coba waktu itu awal-awal Gue sempet coba 3 atau 4 formasi Dan hasilnya ini yang paling bagus Makanya kalau misalnya lu cuma nonton 3 atau 2 video terakhir Keliatannya emang ini pakai formasi ini mulu Padahal uji coba harusnya mencoba formasi Karena memang udah nyoba di waktu itu Di awal banget gitu loh Dan sekarang udah tinggal kemarin itu 2-3 hari terakhir emang udah tinggal matengin Udah tinggal milih siapa pemain yang harus main di posisi mana Dan akhirnya muncullah line up seperti ini Dengan Vano di depan sama Sadil Dengan instruction false 9 Jadi sebenernya Vano itu ya bisa dibilang begini Takin midfielder Terus Madsen main di kiri Kemarin kita udah coba main left back Dan tidak bisa ternyata Karena physicality dia Manhoof di kanan Partnership center mid terbaiknya adalah Ijaz sebagai DM dan Tom Hay Yang akan gerak ke depan maju Di playing playmaker Terus 4 backnya Ada Kevin Ricks di kiri Hilgers Jordi Ahmad di center back Dan Asnawi kapten right back Dan keeper Martin Pais Oke Jadi kira-kira itu untuk line upnya Dan sepertinya kita bisa langsung Gas ke pertandingan pertama Jadi ini shout out untuk ILM Irvan Lara Yang membuat mod ini Karena ini semuanya ada Dan bahkan nanti dalam pertandingan pun Lo bisa lihat ya logo Logo AFC Asian Cup Qatar 2023 Itu di pojok kiri atas juga ada Terus grupnya tentu saja dibikin sama persis Seperti di Relive Ini Vietnam sama Jepang sudah main Hasilnya beda sama di Relive Mereka imbang disini Satu sama Kemarin di Relive Jepang menang kan Terus grup C Anda bisa lihat lah Ada beberapa yang sudah main juga Grup B Australia India imbang satu sama Kemarin Australia menang di Relive kan Terus ini Qatar menang Tajikistan China Satu sama Jadi grupnya juga sudah dibikin sama persis Seperti di Relive sama ILM Untuk mod di FC24 ini Terus ini Belum main grup E ya Korea, Malaysia, Bahrain sama Jordan Dan terakhir ada Thailand di grup F Bersama dengan Saudi Arabia Jadi jadwal Indonesia juga sama persis kan Kayak di Relive main lawan Irak dulu Terus Vietnam baru terakhir Jepang Tanggal 24 Januari Iya sampai tanggalnya pun dibikin sama persis jadwalnya Jadi mantap sekali mod ILM Ini bukan FC24 asli ya Bang bisakah di mobile? Nggak bisa di PS5 aja Nggak bisa bro Ini harus main di PC Oke Jadi langsung saja Kita akan gas Itu logonya di atas bro Bener-bener sih Meskipun namanya cuma logo-logo doang sih Cuma ya berasa sih jadinya Kita akan pakai merah-merah aja ya Merah-merah Mereka hijau Terus untuk pengaturannya Mari saya cek lagi Bola-bola-bola Lihat Ini juga bolanya sudah authentic Jadi ini Update-an terbaru Mode dari ILM Udah ada bolanya Scoreboardnya segala macam Sebentar lo lihat lah di lapangan scoreboardnya kan Difficulty udah aman ya ultimate ya Oke Jadi tanpa perlu ada perubahan Karena pertandingan sangat penting Kalau misalnya kita bisa menang disini Ya bagus banget Untungnya lawan Jepang itu terakhir gitu Jadi kayak kita ya Berjuang mati-matian dulu Kalau misalnya bisa dapat poin Di dua pertandingan ini Dukeran awal lawan Irak dan Vietnam kan Kemungkinan lo lulusnya jadi terbuka lebar Oke Jadi Sikat Boleh Langsung Kita akan mainkan Ini deg-degan dulu di kiri mode ya DFC24 Tipis-tipis lah virtual Sebelum ntar malam di relive kita Satu Indonesia Deg-degan bersama Penonton bola Karena setelah berapa Terakhir Indonesia main di Piala Asia berapa 2007 Sudah lama sekali kan Ya tidak ada national anthem Tentu saja Jadi Itu adalah Fitur terbaru dari EA Sports FC24 Bagus sekali kan fiturnya kan Kita akan lihat starting eleven dari Irak dulu Jadi mereka pakai 4-4-2 Husein sama Mohanad Ali Di depan Doski Al-Amari Osama Rashid Terus ada Yusef Amin Yusef Amin Oh Irak ya Ya buat warga pasti tau siapa dia Ali Adnan Pemain rating tertinggi dan kapten harusnya Peman paling senior mereka Di liveback Terus ada Putros Natik Mohidin Dan Jalal Hasan Yang ga tau ntar Malem kita liatnya di live Balik gimana Lan apa ya Sama pemain-mainnya Si ini mana Zidane Iqbal tidak ada kan Oh sama ini Sama ini squadnya Squadnya juga udah di update Yang terbaru Sama ILM Jadi squad Harusnya sih semua Nasional team yang ada di Piala Asia Jadi squadnya ya Squad yang ada di live Beneran sampai nomor punggungnya Gitu loh Cuma kan karena Indonesia Kita punya pemain sendiri Jadi ya harus gue atur ulang kan Tapi ini tidak ada Zidane Iqbal sih Gue ga tau apa Dia emang ga dibawa ya Tapi harusnya dibawa kok Kemarin saya sempet liat posternya di Instagram Oke untuk Indonesia ya Anda udah tau lah ya Belum bang Belum match facts Masih Belum mulai main ini Nah Indonesia Setelah belasan tahun Tidak main di Piala Asia Ini dia Vano, Sadil Madsen kiri Manhoff di kanan Tom Heijes tengah Terus Kevin Dick Silgers, Jordi Asnawi dan Pais Benchnya ada Mereka-mereka ini yang bisa liat Ada banyak sekali opsi Termasuk Terence Buhiri Mungkin dari bench nanti Oke ini dia Match day pertama Fase Group Piala Asia Irak versus Indonesia Lihat itu di pojok kiri atas Sederhana Tapi Yesports Tidak mampu Scoreboard Piala Asia Autentik Dari Yalem Alamari Langsung coba Melancarkan serangan Irak lewat sisi kiri Pertahanan Indonesia Sisi kanan maksud saya Berhasil diambil Asnawi Bagus sekali Oke main tenang Baru megang bola Ini kita grogi Wajar Karena namanya juga Kompetisi resmi Piala Asia Bukan uji coba lagi Kevin Dick Kasih ke Patsen Passing Sadil Ramdhani Langsung di tackle Putros Oke Gak usah Gak usah ngepress Gak usah ambil abis Biarin pelan aja Eh kemarin main Peten yang terakhir tuh Lawan Iran uji coba kan Bagus tuh Harus sabar Intinya sih Tapi tidak boleh Terlalu pelan juga Amin Ke Ali Oke bagus sekali Hilgers Ian Madsen Kemana bang Nah itu sebenernya Bisa passing ke Jordi Cuman udah ketutup Bahaya sekali Ya baru kebuka Langsung kasih Mereka Main to main Di tengahnya loh Kevin Dick Ke Izzes Depan langsung Oke Sadil Ramdhani Kasih Bolanya begitu Tapi itu dapet Oke Dipotong sama Rashid Lagi-lagi Karena kalo misalnya Kelamaan dribble Kagak dilepas bolanya Juga Gampang kerebut juga Kevin Dick Serba salah Sedangkan kalo passing Kadang-kadang suka pelan Passingnya lah Jalur passing ditutup lawan Bagus Kevin Dick Terawin Indonesia Ya ini sih Ini deg-degan banget sih Masalahnya Bukan dua pertandingan Lawan Iraq gitu Di grup kan Cuman satu kali main Bukan UCL Bukan grup UCL ini Oke Dick Sekasih ke Madsen Di tengah ada Izzes Untung aja Nggak kerebut Oke Million Manhoof Maju Tom Hay Akhirnya megang bola juga Tom Hay Manhoof ke Madsen Lihat Tom Hay Ada ruang Tom Hay bisa terubuh langsung Sadil Peluang pertama Onside Tipis sekali Ya ampun Keeper udah salah nebak gitu loh Bolanya ngeke kiri tapi Astaga Bisa jadi gol pembuka Buat Indonesia di piala Asia Lewat peluang pertama Dia itu gara-gara Merah juga sih Sebenernya sih Tapi malah jadi Bolanya aneh gitu loh Pelan Hassan Akan Astawi Ayo Astawi Duel Oke langsung dijemput Sama Manhoof dan Izzes Wah Tom Haynya dijaga banget Gila Masalah Tom Hay ini Motor penggerak serangan Indonesia Kalau dianya ketutup Agak sulit Kuseh Kasih ke Alamari Sisi Karan hati-hati Mercas Bagus sekali Manhoof Ke belakang Astawi Kasih PS dulu Sabar Oke Saya tadi mau player lock Loh gak bisa player lock keeper bang Oke Dix Udah Lurus Nah Tom Hay Kasih kematsan Kembali ke Tom Hay Sadil Kuat 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 Oke Tom Hay Terubung ke Sadil Ramdhani Pegang bola Masih Sadil Gak bisa belakang aja Madsen ke Tom Hay Kaik kanan tembak Goal 1-0 Indonesia 26 menit Peluang kedua Tom Hay Nomor pengundapan Profesor Mencetak goal Sebenernya gak kencang tembakannya loh Cuman terarah ke pojok kanan Bagus sekali Iya keepernya harus bisa dapet itu Keeper tangannya disini Boleh di atasnya Terjangkau berarti kan Sebilang dari tadi Tom Hay belum ngapa-ngapain Gak bisa ditutup Palanya Tatbul Satu kali pergerakan Oke Awal yang bagus Indonesia Ini redekannya asli beda sih Dibanding kemarin Loh Argentina sama Brazil Juga beda Menit berapa sekarang Menit 27 Aduh Ijaz harus dapet itu Alamari Tutup Tutup Ini harus dijaga Lari Lari Offside dia Datang 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 Tackle Nice Jordi Masih dapet Bagus sekali Tom Hay ke Madsen Vanur Lipali KJ Ijaz Lihat Sadil Enggak Ini ada Manhoof Dapet Million Manhoof Vanur Lipali ke Madsen Kuat Tidak Itu sulitnya tuh Pokoknya Pokoknya Madsen tuh gak boleh Nahan bola Balik badan gitu loh Gampang di tackle Dari belakang Karena Postur Barang kalau bisa lawan Tim-tim timur tengah Seperti ini Kalau lawan Jepang Mungkin masih bisa Secara fisikal itu Gak beda jauh mungkin Kayak serangan dari Irak Bahaya sekali Awas langsung nembak dia Aduh Ini Paisnya mode Pais apa ini Kemarin Pais yang bagus banget Mode baju Baju ya Ini Pais baju biru Kagak ngerespon Barusan ditembak sih Itu kalau target Goal itu Gak gerak sama sekali Itu adalah tembakan pertama Irak Wih Passing ke situ lagi Hilgers Kasih Kevin Dix Madsen mana Sini Madsen Ya Madsen Kevano Bisa melihat Idzaz Ini ada ruang lari Sisi kiri Sebenernya Bagus sekali Idzaz akan jauh ke Ian Madsen Kontrol bola Madsen Ayo ayo Fokus Fokus Dapet lagi sih dia sih Tapi udah out duluan Win probability Indonesia 69% Menarik sekali Amin Ke belakang Hasan Oke Dapet Jordi Bagus sekali J.I. Zez Kesadil Ramdhani Million Manhoof Coba toakan bola Kesadil Tengah Fano Astaga naga Merah Gue itu salah gue Bolanya soalnya mantul berapa kali tuh tadi kan Timing mencet kotak keduanya sulit Ditebak Hasilnya merah time finishing Padahal tuh peluang emas loh Astagfir Astagfir 3 menit sebelum jeda Oke Idzaz Lihat Madsen Ya Fano Fano Dali Fano True ball Sadil Sadil 2-0 2-0 Indonesia Gol pertama Sadil Ramdhani Di Piala Asia Cara yang sangat bagus Untuk mengakhiri bawah pertama Meskipun memang Pake player lock Mesti pake player lock Kalo gak Sadilnya kagak mau gerak situ Lurus doang geraknya dia Finishing kaki kiri Tentu saja Kaki kuatnya Sadil Bagus sekali Ayo Indonesia Semoga Gol-gol ini tersalurkan ke Indonesia di real life Meskipun yang main beda pemain-mainnya Tapi tetap ini merah putih Lambang garum dari dada Berapa menit judul time sih? Satu menit ya kalo gak salah ya Yap Satu menit Itu dia Akhir dari Bapak pertama Pertandingan pertama Indonesia di Fasil Group Dan kalo misalnya bisa dipertahankan Hasil ini bakal bagus banget Secara permainan pun ya Inilah yang sudah ada liat di Belasan mungkin puluhan Laga uji coba terakhir Setelah AFF kan Dari AFF ke Piala Asia Ada jedanya Ada uji coba dulu kan Dan ini hasilnya Kemarin udah ngelawan Argentina Ngelawan Brazil Ngelawan Tim-tim Eropa segala macem Dibantai-bantai sama tim Eropa Ya tidak masalah juga Oke jadi untuk stamina sih Yang keliatan Ya paling capek mereka berdua Karena mereka lari-lari Vano nya lari mundur Sadil nyari ruang ke depan kan Tapi sementara gak masalah sih Harusnya aman Kevin Rix tuh gue kasih inverted ya Run type-nya Asnawi biasa aja Terus Tom Hay biasa kan Get forward Injustice stay back Oke Jadi kalau misalnya kita lihat Statistik di bawah pertama Empat shot untuk Indonesia Satu untuk Iraq Pas yang akurasi Indonesia 92% Bagus sekali On targetnya berapa? Dua Dari total empat shot Oke itu para pemain Di bench yang sedang pemanasan tadi Langsung diganti anglenya loh Oke mari kita lanjut Bapak kedua Ayo tetap fokus Belum menang ini Belum dapat tiga poin Baru setengah jalan Tinggal main rapi aja Pasti harus diperhatikan Tentu saja Tidak boleh kebaikan salah pasing Baru ngomong Kadang-kadang tuh lu ngerasa Pasingnya bisa nyampe Tapi sepersekian detik kemudian Ya keadaan delapan Sudah berbeda Jadinya kemontong Oke Jangan-jangan ngepress begitu sih Tom Haynya udah ilang Langsung di depan itu Bagus kali Hilgers Ya Hilgers Nah itu contohnya kan Barusan kan Orang pasing simpel lurus Kok pemainnya deket Dan jadi tujuan pasing Hussein Awas tengahnya Masuk dalam motok penalti Dapet-dapet Paes Aduh Paes Ini asli Responnya agak slow sih Bagus Asnawi Buang ke depan langsung Milian manhuf Bawa terus Kasih Sadir Ramdhani Kembali ke manhuf Kalah Fisik loh gila Lawan Ali Atnan Oke Semakin rajin menyerang Irak Merchas Dari sisi kiri Kembali ke tengah Nomor 16 Alamari Tom Hay Dan Izzas harus jaga True ball Ali Shoot Hampir bobol gawang Indonesia Tipis itu Basar Resan Masuk Wey real face Nomor 13 Dan real face Real face ini pun Juga tentu saja Dari mod ILM Ini Pasti-pasti Akan Akan lebih nyerang mereka Ini baru 10 menit itu Sudah punya berapa tembakan Irak Jadi sebisa mungkin Pegang bola Gak usah terlalu Maksa maju ke depan Dan kurangnya salah passing Menghilangkan total Salah passing itu Mustahil Karena saya bukan robot Tapi dikurangi Masih bisa Oke Lihat Lihat Sadir Agak lama ya Passingnya tadi Rashid Gagal di tackle Izzas Langsung batu turun Langsung turun Ini gak ada Gue harus gerakin Bumanya tengah disini Lihat Bahaya Bahaya Nah Bagus Bagus Indonesia belum punya tembakan On target Bahwa kedua Irak sudah tiga ada kali Ibrahim Bayes Nomor delapan Masuk Gue gak tau jujur Starter mereka yang mana-mana aja Biasa kan Tapi bisa dilihat Dari nomor punggungnya kan Nomor-nomor K7 8 9 10 Kan biasanya Itu harusnya Pemain utamanya gitu loh Tapi Indonesia Enggak sih disini sih Gak juga lah Saya boleh modern Mikir gak kayak gitu Nah Bagus sekali Amin itu Di series Apa ya kita ya 1860 Munchen Kalau gak salah Waktu itu gue datangin ya Ini ada tembakan dari Hussein Nomor 18 Yang Masih bisa diamankan oleh Martin Paez Tempo harusnya turunnya Seturun-turun ya Oke Jordi Ahmad Ke Kevin Dix Tom Hay Madsen Ke Kevin Dix Oke Tom Hay Angkat langsung jauh Biarkan mereka lari Ya gak apa Langsung tutup Opsi passing terdekatnya Biar dia main jauh Nah ini kan bisa Duel udara sama Jordi Ahmad Bagus Rencana berjalan dengan mulus Oke Mas Hilgers Lebar ke Sikarda Asnawi Lihat tengah Million Man Huff Pergerangan dari Asnawi Tidak usah Idzess ke Vanul Lipali Gak usah maksa Bisa turbo tadi mungkin Ke Madsen Tapi tidak usah maksa 20 menit terakhir Pegang bola aja Jordi Ahmad Tengah dateng Oke Man Huff Tom Hay Kasih ke Vano Vano cepet mengangkat bola Dua pemain Indonesia di sisi kanan Bola ditaruh di tengah oleh Vano Tidak masalah Gak usah ambil abis Gak usah pressing Tinggal ditutup-tutup aja Sebenarnya itu harusnya ditutup Tapi tidak sempat saya Ya lebar Oke 17 menit Kalau misalnya bola mati Boleh Ganti pemain Indonesia Sekalian mengistirahatkan Bermain utama Yang akan tampil dalam Waktu 4 hari berarti ya Jedanya Lawan Vietnam Hussein Nice block Jordi Idzess kalah dari udara Hussein Tackle Oke Ibrahim Bayas Baru saja masuk dalam cadangan Nomor 8 Irak Kebalik ke belakang Ada Ali Adnan Aslawinya ditutupin badan Semaliatan Dua udara Hilgers Jordi buang langsung Man Huff Kembalik ke belakang Oke Masih bisa diamankan Defense yang sangat rapi Dan sangat tenang Dari para pemain Indonesia Astawi Idzess Lihat Madsen Jauh Gak dapet Madsen Salah kasih dulu Bola udara Serangan lagi Berikutnya Dari Irak Hussein Onside ke Ali Ali ketengah Bahaya sekali Tutup Good save Paes Ini Paesnya Paes Bode baju ungu ini Bagus mainnya Yousef Amin Tarik keluar Ali Jasim Real face Ali Jasim Real face Lihat Mantap sekali Bentar Ketik main dulu Pak Oke Depan boleh Masuk Marcelino Sananta Terence di kanan Evan Dimas di kiri Satu pergantian lagi Sandy Wolf Enggak Enggak Atau enggak Kita bisa main si Gini Gini Tom Hay kan Krusial banget perannya kan Istirahatkan aja Terus Ininya jadi DM Nah Jadi 2 DM Siannya kan emang bisa main di liveback Emang dia liveback kan Udah 5 pertanian untuk Indonesia 9 menit terakhir 4 hari harusnya cukup Buat mereka istirahat sih Marcellino Lihat Hussein punya 5 shot Ini kenapa Hilgers tadi Gue majuin ya Awas Bahaya sekali Resan Jangan kebobolan Nanggung bro Hilgers Bersih Tackle bersih Bola wasit Oh enggak ternyata Udah teriak-teriak Kalau pelatih mah teriak aja dulu Gatau mau itu kena bola atau kena aki Enggak bener Ternyata kena kaki Anjir Wasitnya juga udah kaget Orang gue liat kena kaki 100% Penalti Aduh Ini dia Ayo Martin Paes Kiri bawah Kiri bawah Kiri bawah Yeah Tidak bisa Martin Paes Mode Asian Cup ini Tidak bisa dibobol Masih unggul 2 gol di Indonesia Corner untuk Irak Menit terakhir Pesunjuri time Fokus Fokus Siapa tadi yang kalah 2 udara Ini mesti gue gerakin pemain ini Supaya Nah ini nih Kevin Diggs Masih kalah Buang-buang Asawi Ya Oke oke Datang-datang Datang Ya tutup aja Enggak usah diambil Datang tutup 3 menit Juri time Belakang dia Oke Turun-turun Saranta Biarin 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 aja Main-main disitu terus Biarin Gak usah diambil Udah unggul Udah menang kita 3 gol 3 poin Maksud saya Menit terakhir Tinggal 30 menit lagi Kebenaran perdana Indonesia Di piala Asia Tahun ini Habis Full time Wasid Full time Wasid Itu dia Kita semua berharap Ini terjadi di Relive Nanti malam 2-0 Clean sheet Di pertandingan pertama 3 poin perdana Goal difference Plus 2 1 Penalti save Dan berapa 4 Penyelamatan Selain penalti Dari Martin Paez Di bawah kedua Kalau misalnya Tadi Irak Dari bawah pertama Mainnya kayak gitu Kita dalam bahaya sih Kalau kita Habis jatah full Di bawah pertama Dan keadaan yang 0-0 Dan Irak Main kayak barusan Irak Maksudnya Di bawah kedua Bahaya sekali Maksudnya itu kan Tadi penalti Terjadi kan Karena Kosong berarti kan Dan Hilgers terpaksa Harus ngambil Yang saya kira Kalau misalnya Di atas ya Bersih itu tadi Paez Main ada match Di wawancara itu Berarti main ada match Doi Gila 8,7 bro Anda tau kan Sejarang apa Keeper dapet Match rating tertinggi Apalagi main ada match Di game ini kan Kemarin-kemarin Paez main bagus aja Ratingnya cuma 6,7 4 shots on target Dari Irak 4 nya diselamatin 1 penalty save Luar biasa Mereka banyak yang off target Dan ke block Berarti karena shots against Sebenernya 9 tuh Setengahnya doang On target Saadir Ramdani Dan Tom Hay Mencetak gol Di pertandingan ini Jordiama tampil Bagus sekali 7,4 Match ratingnya tuh Liat 1 setakel berhasil 1 interception 2 diversif duel Dimenangkan Dan 2 duel udara berhasil Ian Madsen Dengan 1 assistnya 1 second assist Dan 1 kipas Terus ada Max Hilgers Sayang sekali Itu tadi gue udah yakin banget Ngambilnya bola loh Itu loh Untung aja Masih ada paez sih Tapi ya maksudnya Nggak mungkin dibiaran juga itu kan Tembak pasti gol Dari situ Manhoef juga dengan Manhoef Manhoef maaf Dengan mobilitasnya Sangat-sangat membantu Vano bikin assist Oke Jadi itu pertandingan Pertama Mari kita lihat Highlight goal-goal Indonesia lagi Dari goal pertama Tom Hey Ya at least di Di Kirmat bisa menang ya pak Semoga juga nanti Malam di Mungkin nih lu nontonnya Setelah nonton pertandingan Relive kali Gue nggak tau Gue kan nih Rekrutnya sore-sore Belum pertandingan pak Semoga saja Terjadi kayak jaiban lah Maksudnya kalo misalnya Terjadi di Relive kan ya Luar biasa sekali Untuk Indonesia Dan ini dia Dari Vanu Lipali Bagus sekali Sadil Kontrol bola langsung kayak kiri Terus hajar ke pojok rana atas Gawang Di penghujung bawah pertama Si nomor 15 Sudah ketarik sama Madsen Itulah pentingnya Punya pemain Dengan kecepatan juga Sebenernya kan Di saat lagi nyerang Karena mereka bisa narik Centerback dan Fullbacknya lawan gitu loh Jadi nggak terfokus ke Pemain yang lebih di tengah Yang sebenernya jadi tujuan Passing dari si Atakan midfildernya Yang Itu tadi kalo nggak salah Vano Oke Jadi Besok kita akan ketemu lagi Dan kita akan menyaksikan Pertandingan Indonesia-Vietnam Jadi gue Yang gue samain jatuhnya Sama di Relive ya Cuman Pertandingan ini doang Hari-hari-hari Barangan kan Main di Kerenmode Sama main di Relive Tapi bukan berarti Ntar gue baru Upload yang lawan Vietnam tanggal 19 Enggak Besok saya langsung upload Gak apa-apa Dilihat dulu lah Oke Jadi ini dia Satu pertandingan Tiga poin GA0 loh Aduh ini sih Maksudnya Gue nggak tau Untuk peraturannya Iyalah bisa bikin atau nggak Yang kayak Peringkat tiga terbaik Dan lain-lain Untuk lolos Harusnya bisa Tapi kan Maksudnya ya kita Dengan satu kemenangan ini Dengan tiga poinnya Udah besar sekali gitu loh Maknanya Untuk Probabilitas kelarus Indonesia gitu loh Jadi ini udah bagus Cuman ya Harus tetap dilanjutin Berikutnya Vietnam Kita sudah ketemu Vietnam kemarin kan Sudah tiga kali ketemu Vietnam Sekali uji coba Dua kali di final AFF Kemarin tuh Final AFF berapa hari lalu Ini pertemuan keempat Di series Kirmout ini Harus bisa Yaudah Jadi gue rasa cukup Itu aja untuk Episode Pertandingan perdana Di Piala Asia Sekali lagi Kalau misalnya lo mau cek Dari awal Perjalanan Karena ini bakal terakhir Tidak ada Tidak ada Piala Dunia Ya nggak ada Piala Dunia di FC24 Nggak bisa juga Kalau misalnya mau dipaksa Susah peraturan dan lain-lain Nggak ada juga Gue Ya sampai sekarang sih Gue nggak tau ada mod yang bikin Piala Dunia ya Tim-timnya pun nggak lengkap Maksudnya lo tau kan Ini Tim-tim Ini kan sebenernya nggak ada di FC24 Ini jadi penjelasan juga Di akhir Orang-orang Piala Dunia abis ini bang Tim-tim ini nggak ada di FC24 Dan mod itu Tidak bisa menambahkan tim Setahu gue Mereka cuma bisa ganti Contohnya Indonesia ini Ganti ID-nya New Zealand Makanya New Zealand Jadi hilang dari FIFA Di game ini Di mod ini Termasuk dengan negara-negara lain Gitu loh Jadi dengan adanya Tim-tim dari Asia Banyak negara-negara lain Yang dihilangin Yang dihapus Karena harus diganti Dituker kan Itu Jadi nggak bisa main Piala Dunia Piala Dunia Ini Asian Cup Emang modnya udah dibikin Khusus sama Yaelan Pake mod Turnamen modnya gitu loh Untuk Asian Cupnya Dengan bola Dan segala macem Jadi tidak bisa Piala Dunia Memang game ini Ya anda tau sendiri lah Tapi Ya sudah Hasil yang bagus Jadi cukup Tersenyum Nanti kita lihat saja Nanti malam di live Seperti apa mainnya Kita akan jumpa lagi besok Di pertandingan kedua Group Stage Menghadapi Vietnam Bye semua Thank you Terima kasih telah menonton!